Misteri bayangan setan jilid 27 tamat. Melihat kepolosan serta kelincahan sang gadis, tak kuasa lagi si hawan tertawa geli. Pertandingan pedang ada urutannya, mana boleh turun tangan semuanya, menurut pengelihatanku jagoan muda ini mempunyai dasar ilmu silat yang sangat bagus. Terus aku kenal dengan pemuda ini, dia adalah Sutolim dari Hang Sanpei. Kami pernah bergebrak satu sama lainnya, ilmu silat yang ia miliki tidak jelek. Sewaktu mereka berdua sedang bercakap-cakap itulah di atas panggung sudah berlangsung suatu pertarungan yang sengit bahkan boleh dikata saling berebut posisi. Aduh celaka tiba-tiba si hawan berteriak sambil depakan kakinya ke atas tanah. Jika bergerak menggunakan care begitu ia pasti menderita kalah. Belum habis ia berkata, Soeitai yang ada di atas panggung sudah memperdengarkan suara dinginnya yang sangat menusuk telinga mendadak serentetan cahaya keemas-emasan berkelebat menerjang kebalik hawa pedang lalu dalam beberapa kali getaran suara gemerincingan memecahkan kesunyian pedang di tangan Sutolim sudah terbabat putus. Jadi dua bagian dan mundur ke belakang dengan hati terperanjat. Seng Pani tiap penyelenggara yang ada di atas panggung segera munculkan diri mengumumkan Feitai yang berhasil merebut kemenangan. Waktu itu para pemenang dari pertandingan permulaan berturut-turut adalah Sak Ih dari Butong Pei, Tian Lem Kiam Hek dari Tian Chong Pei, Sim Ing dari Siau Lim Pei serta lain-lainnya pada berkumpul di depan panggung siap melangsungkan pertandingan babak kedua. Si Hwan dari Hong Tong Pei karena lengannya terluka tidak ikut serta dalam pertandingan kali ini, sedang pek ihalo osat karena ada Tan Kia Beng yang ikut serta ia pun tidak ikut ambil bagian sedang lengpeo osianci sendiri sama sekali tiada bermaksud untuk berbuat demikian, dengan begitu banyak mengurangi kesempatan buat jago-jago muda untuk merebut gelar tersebut. Selesai pertandingan kedua, ternyata dengan andalkan seruling emasnya Feitai berhasil mengalahkan Sak Ih dari Butong Pei, Tian Lem Kiam Hek dari Tian Chong Pei Sim Ing dari Siau Lim Pei serta beberapa puluh orang lainnya, dengan cemerlang berhasil menggaet gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit itu. Waktu itu orang-orang punya hubungan dengan Tan Kia Beng rata-rata merasa gelisah sekali terutama lengpeo osianci, hampir saja ia menangis dibuatnya. Beberapa orang panitita penyelenggara pun pada merasa sedih karena dalam pertandingan kali ini gelar tersebut bukannya berhasil dicabut oleh para jago dari daerah Tionggoan sebaliknya bakal terjatuh ke tangan seorang. Sastrawan berusia setengah bayah yang tidak dikenal asal-usulnya. Bila mana sungguh-sungguh gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit ini kena direbut oleh seorang jagoan dari sebuah partai yang tidak dikenal maka kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sayang sangat memalukan bagi partai-partai di daratan Tionggoan. Si sastrawan berusia setengah bayah feitai setelah berhasil mengalahkan berpuluh-puluh orang jago lihai, dengan bangga segera dongakan kepalanya tertawa seram. Meurut berita yang tersiar dalam dunia kangong, katanya kepandaian silat dari para jago di daratan Tionggoan sangat luar biasa. Ternyata tidak disangka cuma begini saja dengan langkah lebar ia berjalan ke hadapan panggung di mana duduk para panitia penyelenggara. Setelah menjura dengan sikap Jumawa katanya, pertandingan sudah selesai dan Cai Hai berhasil memenangkan semua pertandingan. Dengan harap para panitia penyelenggara suka ambil keputusan, Tian Leong Po Tiang yang duduk di sisi kanan Herian Sinsu jelas mengetahui maksud kawannya ini mengadakan pertemuan kali ini, terasa lagi ia menoleh ke arahnya. Waktu itu air muka Herian Sinsu sudah berubah hijau membesi, sepatah kata pun tak diucapkan keluar sedang Liok Lim Sinsu serta Yan Yantaisu pun merasa hatinya sedih. Pada waktu itu dari atas barak sebelah timur mendadak berkumandang datang suara bentakan nyaring, tunggu sebentar, masih ada satu kali pertandingan yang belum dipertandingkan. Pek Ihalo Oset bagaikan serentetan cahaya putih meluncur masuk ke tengah kalangan. Dengan pandangan menghina si sastrawan berseruling emas Feitai melirik sekejap ke arahnya. Siapakah kau tegurnya dingin? Pek Ihalo Oset, hu siau cian dari teh lengkau haaa, 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 bukankah dari teh lengkau hanya diikuti oleh seorang manusia siptan? Dan bagaimana bisa muncul pula seorang shihu, sungguh aneh sekali karena ada urusan penting ia tak bisa hadir. Nona wakili dirinya apakah tidak boleh sejak semula Yan Yantaisu memang tidak senang dengan Tan Kiabeng, mendadak ia meloncat bangun. Menurut peraturan, wakil yang ditunjuk oleh masing-masing partai tak boleh diwakilkan kepada orang lain jika ia tidak datang berarti mengundurkan diri dari pertandingan karena Tan Kiabeng yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Dalam hati hu siau cian sudah dipenuhi oleh hawa amarah, kini mendengar pula Yan Yantaisu yang secara samar-samar agaknya melarang dia ikut serta dalam perebutan ini tak kuasa lagi tertawa dingin tiada hentinya. Baru saja ia bermaksud untuk buka suara mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang pula suara bentakan yang amat nyaring, ayahku sama sekali tidak mendirikan partai perguruan, berhakan siau ti untuk ikut serta dalam pertandingan ini bayangan merah berkelebat lewat, lengteo si anci sudah meloncat naik ke atas panggung. Om Min Tohut, siapakah ayahmu puji Yan Yantaisu dengan suara rendah? Hei Tian Xin Su waktu itu Hei Tian Xin Su pun sudah meloncat bangun dari tempat duduknya. Yang Cie, jangan mengacau suasana bentaknya dengan nada berat. Lengteo si anci sama sekali tidak peduli urusan ini, pedang pendeknya dicabut keluar dari sarung kemudian ditudingkan ke arah Kiem Chaisu Seng. Kau berani adu kepandayan dengan nonamu tanyanya. Si sastrawan berseruling emas itu dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Asalkan peraturan pertemuan ini mengizinkan, sudah tentu aku orang Sivei akan melayani. Tunggu sebentar mendadak Pek Ihalo Osat kebaskan goloknya memotong. Persoalan nonamu belum mendapat penyelesaian, air muka Yan Yantaisu berubah menjadi adam, bentaknya berat, Kecuali Tan Kiya Beng dari Teh Leng Mun orang lain tidak dapat mewakili dirinya Lengteo si anci jadi semakin cemas. Ia tidak boleh ikut tapi aku boleh bukan pada permulaan kau tidak dapatkan dari sudah tentu tidak boleh bentak Hei Tian Xin sukeras. Si sastrawan berseruling emas yang mendengar ribut-ribut itu kembali dongakan kepalanya tertawa tergelak. Haa, 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 begitulah baru mirip tampang seorang panitia penyelenggara, waktu tidak pagi lagi cepat umumkan hasil pertandingan ini mendadak. Haa, 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 saudara jangan keburu merasa bangga dulu, lawanmu sudah datang dari barak sebelah barat kedengaran seseorang tertawa tergelak. Itulah suara ejekan dari si pengemis aneh, diikuti suasana dalam kalangan dipecahkan oleh suara tepuk tangan riuh rendah yang gegap gempita, kiranya pada waktu itulah Tan Kiya Beng sudah munculkan dirinya di depan panggung. Si sastrawan berseruling emas sama sekali tidak kenal dengan Tan Kiya Beng tapi dari sikapnya ia berani memastikan kalau orang ini tentulah manusia yang dimaksudkan. Dengan cepat ia putar badan menghadap ke arah pemuda tersebut. Kedatangan saudara sudah terlambat satu langkah serunya dingin. Waktu Tan Kiya Beng sedang saling menyapa dengan sakih maupun si hawan beberapa orang sahabat karibnya, melihat sikap seng sastrawan setengah bayak itu amat jumawa dan mengucapkan pula kata-kata macam itu, dalam hatinya lantas menduga dialasi sastrawan berseruling emas Feetai yang dimaksudnya tak kuasa lagi ia mendongakan kepalanya tertawa panjang. Sebenarnya Cahya pun tiada berselera untuk ikut merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit, terlambat atau tidak itu pun tak jadi soal hanya saja Cahya kepingin sekali mencoba-coba kepandaian silat luar biasa. Hebatnya yang kau miliki itu, sewaktu mereka berdua sedang bercakap-cakap, mendadak terdengar Liok Lim Sinci berteriak keras, sebelum hasil pertandingan diumumkan Tan Kiya Beng sudah tiba, maka menurut pendapatku ia berhak untuk mengikuti pertandingan kali ini, Tian Leong To'o Tiang pun perlahan-lahan bangun berdiri setelah berjalan ke ujung panggung serunya pula. Aku sebagai panitia penyelenggaraan pertemuan kali ini memutuskan si sastrawan berseruling emas V.I.Cai harus melawan Tan Kiya Beng dahulu sebagai pertandingan final dalam perebutan gelar sebagai jagoan nomor wahid dari kolong langit, jikalau kalah maka kedudukannya akan diurutkan dalam urutan yang kedua, begitu pengumuman tersebut disiarkan, tepuk tangan riuh rendah bergema memenuhi seluruh kalangan. Sebaliknya si sastrawan berseruling emas V.I.Cai setelah mendengar perkataan tersebut terlintaslah suatu senyuman yang amat menyeramkan di atas wajahnya, ia mencabut keluar seruling emasnya dari pinggang lalu kepada Tan Kiya Beng ujarnya. Waktu sudah tidak pagi lagi, jikalau panitia penyelenggara memutuskan demikian silahkan saudara mulai menggerakan senjata mu melancarkan serangan, Tan Kiya Beng yang melihat senjata yang ia gunakan adalah seruling emas, pemuda ini pun meloloskan seruling kumalannya lalu disilangkan di depan dada. Tangan kiri ditutupkan ke atas lubang-lubang seruling, sedang wajahnya berubah serius. Sialahkan serunya. Si sastrawan berseruling emas V.I.Cai berasal dari daerah Biao Chiang, maksud kedatangannya ke daratan Tionggoan adalah hendak mencari nama besar. Ia menganggap asalkan dirinya berhasil mengalahkan Tan Kiya Beng seorang, maka namanya jauh lebih cemerlang semisalnya ia berhasil mengalahkan 100 orang jago-jago lihai bulim. Oleh karena itu sejak permulaan ia sudah kumpulkan seluruh tenaga yang dimilikinya baru saja Tan Kiya Beng mempersilahkan orang untuk melancarkan serangan, seruling emasnya dengan membawa serentetan cahaya ke emas-emasan sudah membabat datang mengancam dadanya. Kecepatan gerakannya serta keandahan dari jurus serangannya benar-benar sangat luar biasa, seruling emasnya dengan membentuk beribu-ibu desiran angin pukulan mendesak ke depan. Dari mulut si Huan, pemuda sitan ini sudah mengetahui bagaimanakah dasyatnya kepandaian silat yang ia miliki, seketika itu juga seruling kumalanya digetarkan, pertama-tama membentuk selapis bayangan seruling dahulu di depan dada kemudian seng badan maju ke depan dengan mengambil jurus-jurus serangan dari aliran teh lengbun ia balas mendesak pihak lawan. Seketika itu juga serentetan cahaya tajam menggulung keluar. Cukup ditingjau dari kera berkelit serta balas melancarkan serangan, Soe Tai sudah merasa bila pemuda yang dihadapinya saat ini jauh berbeda keadaannya dengan jago-jago yang lain dalam hati ia merasa sangat terperanjat. Seruling emasnya buru-buru digetarkan jurus ilmu kiem coatai cao atau gerakan seruling ular emasnya pun dilancarkan dengan gencar. Sebatang seruling emasnya dengan membentuk selapis cahaya tajam dengan sekuat tenaga balas melancarkan serangan. Gerakan kedua orang itu makin lama semakin cepat, dalam sekejap meter lima puluh jurus sudah berlalu. Karena pihak lawan sekalipun menunjukkan sikap menghina tapi tidak memperlihatkan maksud jahat, maka selama ini Tan Kiya Beng belum juga mengeluarkan ilmu saktinya. Sebaliknya Pek Ihalo Osep benci orang ini terlalu pandang hina kawan-kawan bulim dari daratan Tionggoan, tak terasa lagi dari samping kalangan ia berteriak keras. Eeei, kenapakah sungkan-sungkan untuk turun tangan ayoh serang dengan sungguh-sungguh jikalau aku menggantikan dirimu, sejak semula aku sudah keluarkan ilmu seruling Wu Yan Ching Hun Sem Si yang lihai itu timbrung pulaleng Teo Osean Chi dengan cibirkan bibirnya. Kena digosok oleh sepatah demi sepatah kata akhirnya Tan Kiya Beng tergosok juga, ia bersuit nyaring, mendadak ilmu seruling Wu Yan Ching Hun Sem Si dikeluarkan. Jurus serangan ini merupakan ilmu andalan dari Teh Leng Kau Ju Tempo dulu dalam mencari nama di dalam bulim, kelihayannya bukan alang kepalang, apalagi tenaga dalam yang dimiliki pemuda tersebut pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Begitu dikeluarkan deruan angin sambaran geledek segera memecahkan kesunyian. Di mana bayangan seruling berkelebat lewat sebuah tiang kayu terbuat dari kayu besi pun kena tersapu patah. Walaupun jurus-jurus serangan ilmu seruling Kiem Tan Tai Chau dari si sastrawan berseruling emas itu sangat ganas tapi ia tak berakal bisa menahan kedasyatan dari ilmu seruling Wu Yan Ching Hun Sem Si, seketika itu juga tubuhnya kena terdesak mudur berulang kali. Melihat jagoan mereka berhasil merebut posisi di atas angin para jago yang ada di bawah panggung mulai bersorak-sorai dengan gegap gempita. Di tengah suara sorak-sorai itulah mendadakkan Kia Beng membentak keras seruling kumalanya di sekitarnya dan tahu-tahu seruling emas yang ada di tangan Kiem Tai Susheng kena tergetar lepas sehingga mencelat ke tengah udara. Dengan perasaan terperanjat buru-buru Kiem Tai Susheng mengundurkan diri ke belakang, siapa sangka waktu itulah seruling kumala dari pihak lawan sudah menempel di atas dadanya, kontan semangatnya jadi hilang sepasang matapun dipejamkan rapat-rapat. Terdengar kan Kia Beng mendengarkan kepalanya tertawa tergelak. Tanpa sebab kau berani menghina aku orang sitan soal ini sih tidak penting, tapi kau berani pula melukai kawan karibku, bagaimanapun juga hal ini tak bisa aku lepaskan begitu saja aku harus kasih sedikit peringatan kepadamu. Seruling kumalanya sedikit digetarkan, ujung baju lengan kanannya sudah terbabas putus, diikuti cahaya seruling berkelebat lewat, tahu-tahu senjata itu sudah balik lagi ke tangannya. Sorak-sorai kontan bergema memenuhi seluruh hangkasa, Leng Peo Sianci bagaimana seekor burung walet langsung menerjang ke arahnya seraya berteriak gembira. Engkoh Beng, akhirnya kau berhasil juga badannya langsung menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Sihawan sekalian pun sama-sama maju mengucapkan selamat kepada seng pemuda tersebut. Ia benar-benar menang, bahkan dengan sangat mudah berhasil merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit. Tapi pemuda sitan ini sedikit pun tidak menunjukkan kegirangan, ia berdiri termangu-mangu bagaikan patung di tempat semula, terhadap pujian serta ucapan selamat dari banyak orang. Ia sama sekali tidak mendengar maupun melihat bahkan pengumuman dari panitia penyelenggara di atas panggung pun tak terdengar olehnya. Perlahan-lahan dia menunduk dan memandang Leng Peo Sianci yang bersandar dalam pelukannya, ia menghala napas rendah perlahan-lahan didorongnya badan gadis itu lalu putar badan berlalu dari sana. Melihat keadaan dari pemuda tersebut Leng Peo Sianci jadi sangat terperanjat. Engkoh Beng, kau, dari arah belakang muncul pula beberapa puluh orang pengejar, agaknya mereka pun dibuat terperanjat oleh sikap seng pemuda yang sangat aneh itu. Mereka termasuk si penjagal Selaksali Ayah Berana, Hei Tian Xin Su Ayah Berana, si pengemis aneh, si Ciat Hun Kiam Sihawan serta Sak Ih dari Butong Pei. Mendadak si penjagal Selaksali menarik tangan pemuda seraya menegur dengan suara berat, Sute kau harus tahu kejayaan serta kesuksesan dari teh Leng kau kesemuanya tergantung di atas pundangmu. Sekalipun kau ada urusan seberapa besar pun harus menyelesaikan dulu perintah terakhir dari suhu kemudian baru pergi, teringat akan perintah terakhir dari suhunya Tantia Beng jadi sangat terperanjat dengan cepat Tia Dong akan kepalanya. Nasihat dari suheng sedikit pun tidak salah, habis berkata kembali dia menghela nafas panjang. Bagaimanapun si penjagal Selaksali juga berpengalaman sangat luasiat tahu pemuda ini tentu sedang risau karena soal memudamudi kembali hiburnya. Maksud hati Hianti sudah Tiheng pahami beberapa bagian soal ini serahkan saja ke tanganku semua urusan kita bicarakan kembali setelah perguruan kita dirikan. Sekali lagi Tantia Beng dong akan kepalanya memandang sekejap ke arahnya lalu menghela nafas panjang. Ada pepatah mengatakan cinta selebar langit susah ditembel, benci sedalam lautan susah dibendung. Suheng, tahukah kau akan perasaan hatiku saat ini, si penjagal Selaksali ada maksud mendesak lebih lanjut, mendadak. Dari mulut gunung melayang datang empat orang wanita setengah bayah yang berwajah cantik sama-sama berjalan ke hadapan Tantia Beng. Teh Leng Suci mengucapkan selamat atas keberhasilan kau wacu merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit katanya menjura. Tapi apa gunanya nama kosong itu Tantia Beng tertawa pahit. Urusan sudah berubah jadi begini, harap kau wacu suka berangkat ke Dusun Tau Siam Chung dan segera membuka perguruan kita secara resmi, kata Teh Leng Suci serius. Kedudukan Teh Leng Suci dalam perguruan Teh Leng Kau sangat tinggi bahkan mereka berempat sudah datang sendiri, Tantia Beng merasa sungkan untuk menolak terpaksa ia mengangguk. Silahkan Chiam Puei berempat berangkat dahulu, Boam Puei segera akan menyusul, setelah Teh Leng Suci berlalu, kawan-kawan karib lain pun pada minta diri sehingga akhirnya tinggal si penjagal selaksali ayah beranak serta Hyetian Sinsu ayah beranak. Sebenarnya Hyetian Sinsu ada banyak perkataan yang hendak disampaikan kepada Tantia Beng, tapi berhubung ada banyak orang di samping mereka selama ini tak ada kesempatan baginya untuk memenuhi maksud hatinya itu. Saat ini melihat Tantia Beng berdiri dengan muka murung, agaknya seng hati penuh dibebani dengan banyak urusan, dalam hati lantas tahu jikalau saat ini tidak diucapkan maka kesempatan tak berbakal ada lagi. Tapi orang-orang itu pun hendak berangkat ke dusun Tau Siang Chung, ia merasa tidak enak untuk ikut serta dengan mereka tanpa diundang. Akhirnya si penjagal selaksali merasakan juga maksud pihak lawan, buru-buru ia menjura seraya berkata, seluruh keberhasilan suteku kali ini sedikit banyak karena usaha dari Chaheng, Siaw Teh merasa sangat berterima kasih sekali. Jikalau kalian tak ada urusan bagaimana kalau ikut kami untuk bermain-main beberapa hari di dusun Tau Siang Chung kami mana-mana, urusan sudah jadi begini buat apa saudara berlaku sungkan-sungkan lagi sedang mengenai ke dusun Tau Siang Chung. Upacara sebesar ini sudah seharusnya kita ikut menghadiri sambung Leng Teo Siang Chi dengan cepat. Mendengar perkataan tersebut Pek Ihalo Osat segera tertawa dingin, tiada hentinya suara tawaan tersebut sangat melengking. Menusuk telinga hal ini membuat air muka Herian Sinsu berubah hebat. HMMM apanya yang perlu ditertawakan seruleng Teo Siang Chi sambil cibirkan bibirnya. Dengan gemas si penjagal selaksali melotot Huxiao Cian sekejap, lalu kepada Herian Sinsu seraya menjura katanya, Waktu tidak pagi lagi, mari kita segera melakukan perjalanan kedua orang kakek tua itu bergerak dahulu di depan, tapi Tan Kiya Beng tetap berdiri di tempat semula Huxiao Cian yang ada di belakang dengan cepat mendorong badannya. Ayo cepat berangkat apa yang lamunkan lagi tegurnya. Setelah ditegur dengan arah sarasan Tan Kiya Beng baru kerahkan ilmu meringankan tubuhnya bergerak ke depan. Sedikit membuang waktu itulah si penjagal selaksali berdua sudah lenyap dari pandangan. Karena dalam hati masing-masing ada urusan yang dipikirkan maka selama dalam perjalanan tak seorang pun. Di antara mereka bertiga yang buka suara maupun mendehem, demikianlah setengah jam sudah lewat dengan cepatnya. Tiba-tiba, serentetan suara tertawa aneh yang sangat menyeramkan bergema memecahkan kesunyian, seorang nenek tua berambut ubanan melayang keluar dari sebuah hutan lebat dan menghadang jalan pergi ketiga orang itu. Bangsat cabul, kau larikan muridku kemana bentak nenek itu dengan nada gusar. Dalam keadaan terkejut Tan Kiya Beng segera menghentikan langkahnya. Siapa kau tanyanya tercengang? Siapakah muridmu, buat apa kau jatuhkan urusan yang tak ada ujung pangkalnya ini ke tangan aku orang syutan manusia Jumawa, apakah terhadap aku Fuliwopo pun tidak kenal dengan gemas sambungnya, selamanya kedua orang muridku berbudi baik, jikalau bukan kau yang pancing mereka pergi. Kenapa sampai ini hari tidak juga kelihatan batang hidungnya Tan Kiya Beng dibuat kebingungan setengah mati. Ia tidak mengerti apa sebabnya si nenek tua ini secara mendadak mencari gara-gara dengan dirinya, sepasang alis kontan dikerutkan rapat-rapat. Sebelum ia buka suara menanyakan urusan ini sampai jelas, Leng Teo O Sianci sudah meloncat maju sambil mementak keras, siapa yang peduli kau adalah Fuliwopo atau Pei Liu? Aku cuma mau tanya padamu siapakah murid mustikamu itu dan apa sebabnya mencari gara-gara dengan engkoh bengku. Dari sepasang matanya Fuliwopo memancarkan cahaya hijau dengan gemas ia melotot sekejap ke arahnya. Nama besar Biau Leng Sianci sudah hamat terkenal dalam bulim pelingah kalian pun belum budak, apakah terhadap nama mereka pun tidak tahu. Pada saat ini Tan Kiya Beng baru tahu kiranya Fuliwopo ini adalah seorang yang saling bertukar satu pukulan dengan majikan isana keburang emas di gunung Uisan Tempo dulu dan menolong pergi Biau Leng Sianci dari mara bahaya. Dalam keadaan seperti ini ia tidak ingin cari banyak urusan lagi dengan orang-orang itu badannya maju selangkah ke depan lalu menjura dengan wajah serius. Sejak Chai He menolong muridmu meloloskan diri dari gunung Uisan hingga ini hari Balum pernah berjumpa lagi dengan dirinya lebih baik kau orang tua mencari mereka di tempat lain saja omong kosong bentak Fuliwopo dengan penuh kegusaran. Sejak kembali dari gunung Uisan kedua orang budak sampai itu merindukan terus dirimu, lenyapnya mereka berdua kali ini jikalau bukan kau yang culik siapa lagi yang berani berbuat tindakan macam ini walaupun Leng Theo Sianci mencintai Tan Kiya Beng tapi perkenalannya dengan pemuda ini tidak begitu lama. Setelah mendengar perkataan tersebut dengan perasaan setengah percaya setengah tidak ia melototi pemuda itu tajam-tajam agaknya ia ingin menembusi jantung kekasihnya ini. Lain halnya dengan si Pek Ihalo Osat Hus Yaucian, sudah lama ia berkenalan dengan Tan Kiya Beng dan mengetahui bagaimana watak pemuda tersebut. Mendengar perkataan itu dia tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 kau sendiri tidak bisa mengurusi anak muridmu, sebaliknya tanpa sebab cari gara-gara dengan orang lain engkau Bengku adalah seorang lelaki sejati, mana mungkin ia bisa jatuh hati terhadap kedua orang budak liar dari daerah Biao Chiang jikalau kau tidak menyingkir lagi, jangan salahkan aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, Fuliwopo si nenek tua ini walaupun mempunyai watak dingin, sombong dan jumawat tapi dalam hati pun tahu jika dalam persoalan ini tentu sudah terjadi kesalahpahaman, melihat pula kedua orang nona cantik itu begitu membeleseng perjaka hatinya semakin bimbang. HMMM kalau begitu urusan jadi sangat aneh sekali, dengusnya dingin. Mendadak. Serentetan cahaya emas berkelebat lewat si sastrawan berseruling emas feitai sambil mencekal senjatanya meluncur keluar dari balik hutan. Manusia sitan, kau betul-betul bernyali besar, bentaknya keras. Melihat kejadian itu tanpia beng rada tertegun dibuatnya, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kembali feitai tertawa dingin tiada hentinya. Kau iblis gemar men perempuan, berani-berani betul mencari gara-gara dengan murid perguruan Biao Shaobun, HMMM ini hari aku orang si fei akan suruh kau merasakan siksaan yang paling hebat. Melihat seng sastrawan berseruling emas berlagak tengik, sejak permulaan Leng Teo Sianci sudah merasa tidak senang, pedang pendeknya segera dicabut keluar dan menerjang maju ke depan. Apa yang hendak kau lakukan? Dengan terjadinya titnakan ini hawa amarah dari Fuliwopo pun segera menuncak, seraya mendepakan kakinya ke atas tanah, bentaknya, manusia cabul, jikalau ini hari kau tidak serahkan Biao Leng Siang Ciawaku akan segera cabut nyawa anjingmu kena dimaki sebagai manusia cabul, tan kia beng tak bisa menahan rasa gusar di hatinya lagi, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam. Kalian sembarangan menuduh orang dengan semau hati sendiri berani pula memaki aku orang syitan dengan kata-kata kotor HMMM apa kau anggap aku bisa dieje, sesuka hati pek, ihalo oset pun tak dapat menahan rasa gusar di hatinya lagi, golok lengkung engkoh beng tidak usah banyak bicara dengan mereka lagi, terang-terangan mereka ada maksud mencari gara-gara dengan kita, lebih baik kita sikat saja, semakin berbicara semakin ketus, suasana pun berubah jadi tegang. Tan kia beng tetap berdiri dengan kepala didongakan ke atas wajahnya yang tampan sedikit pun tidak menunjukkan sikap dijeri, sedang pek, ihalo oset serta lengteo osianci dengan satu mencekal golok yang lain mencekal pedang pendek berdiri di kiri kanan seng pemuda dengan wajah penuh kegusaran. Waktu itu wajah Fuliwopo pun setelah berubah menghebat, rambutnya pada bangun berdiri ujung bajuk pun mengembang sebesar tong, sepasang matanya memancarkan cahaya kehijau-hijauan, seraya membentak lima jarinya langsung melancarkan cengkeraman ke depan. Saking gusarnya napsu membunuh pun melinat tas wajah tan kia beng, ia membentak keras pula dengan jurus Jiet Cheng Tiong Tian disambutnya serangan dasyat yang di depan mata. Beluuk diiringi suara bentrokan yang memekikan telinga, tubuh Liuwopo terpental balik sejauh delapan dipal lebih ke belakang. Sebaliknya tan kia beng mendengus dingin, pundaknya sedikit bergoyang kemudian berdiri tegak kembali. Selama berkelana di daerah Biauci yang si nenek tua Fuliwopo belum pernah menemui tandingan, siapa sangka di dalam satu jurusia menderita kalah di tangan seorang pemuda dari angkatan bawah, semakin gusarlah hatinya. Sambil gertak gigi bentaknya gusar, jikalau ini hari ada kau pasti tak ada aku sepasang lengan digetarkan sehingga berbunyi gemeretukan, perlahan-lahan telapraknya disilangkan di depan dada lalu selangkah demi selangkah mendesak maju ke depan agaknya ia sudah salurkan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk melakukan serangan adu jiwa. Pada waktu itulah, Suhu, kau sudah salah menuduh orang teriak seseorang dari tempat kejauhan dengan nada pilu. Sereet. Sereet dua sosok bayangan manusia melayang turun ke tengah kalangan kemudian satu dari kiri yang lain dari kanan memeluk lengan Fuliwopo erat-erat. Suhu, hampir-hampir saja Tecu tak bisa berjumpa dengan kau orang tua lagi jeritnya sambil menangis. Ketika melihat munculnya Yen Giyokyao serta Yen Giyokfang dalam keadaan selamat Fuliwopo pun segera buyarkan tenaga luakangnya, lalu menghela napas panjang dengan wajah usal. Sembari membelai rambut mereka tanyanya halus, cepat katakan kepadaku, sebenarnya apa yang telah terjadi Suhengdia, Bangsat berwajah manusia berhati binatang, jikalau bukannya ada seorang cici baju merah yang telah turun tangan menolong kami, mungkin saat ini, tidak menanti mereka selesai bicara saking gusarnya seluruh tubuh Fuliwopo gemetar keras. Feitai kau Bangsat bagus betul perbuatanmu bentaknya gusar. Tapi, si sastrawan berseruling emas Feitai sudah meloyor pergi sewaktu melihat munculnya Sieng Chiao di sana. Hal ini semakin menambah kegusaran di hati Fuliwopo, sambil mementak gusar teriaknya, kalian berdua cepat ikut diriku, ia tak berakal bisa lari jauh, guru bermurid. Tiga orang segera salurkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat ke arah hutan, sebelum pergi Sien Giok Fang dari Cicit itu masih sempat melirik sekejap ke arah Tan Kya Beng dengan sinar mata penuh rasa cinta. Dalam sekejap saja mereka sudah lenyap dari pandangan. Setelah mengalami peristiwa macam ini Tan Kya Beng semakin menganggap perempuan adalah bibit bencana yang tak berboleh diusik lagi, ia menghela nafas panjang dan melanjutkan kembali perjalanannya mengikuti dari belakang kedua orang gadis tersebut. Setibanya di dusun Tau Sieng Chung, pemuda ini semakin terkejut lagi dibuatnya. Ternyata rumah papan yang semula bobrok saat ini sudah berubah jadi sebuah bangunan besar yang mentereng dan sangat megah sekali, si pengemisannya sambil tertawa terbahak-bahak berjalan keluar dari ruangan besar. Loh T, coba kau lihat bagaimana dengan urusan yang aku si pengemis tua kerjakan tidak usah bertanya Tan Kya Beng pun tahu kesemuanya ini hasil bantuan dari pihak Kepang, buru-buru ia menjura. Terima kasih, terima kasih haa, haa haa haa, kau jangan mengucapkan terima kasih kepada aku, seharusnya pergi mencari mau cuncur dan sampaikan terima kasihmu itu kepadanya. Waktu itu Teh Leng Suci, si penjagal selaksali, si kakek berbaju kuning peksan sekalipun sudah berjalan keluar menyambut kedatangannya, mereka bersama-sama mengiringi Tan Kya Beng masuk ke dalam ruangan besar untuk bercakap-cakap, persoalan pun sekitar peresmian berdirinya kembali perguruan mereka yang telah ditetapkan pada tanggal 1 bulan 4, dihadapan para kawan-kawan bulim. Seanak saja Tan Kya Beng mengiakan, setelah itu dengan alasan hendak beristirahat ia bersembunyi di sebuah kamar kecil. Padahal yang benar, pikirannya saat ini sangat kacau, lama-lama sekai akhirnya dari dalam saku diambilnya keluar secarik sapu tangan dan pentangkan di atas meja lalu memandangnya dengan terpesona. Tulisan di atas sapu tangan itu kira-kira berbunyi demikian, Ngkoh Beng, aku sudah salah menganggap dirimu, perbuatanmu memang benar mulia, tapi mana boleh aku titipkan dendamku ini agar kau yang wakili aku membalaskan. Liu Lokian jadi dalang dari peristiwa pembubuhan ayahku. Aku bersumpah pasti akan membinasakan dirinya, tapi kau boleh berlega hati aku tak akan menempuh bahaya pergi ke gulun pasir seorang diri. Aku pasti akan menunggu setelah aku merasa kekuatanku sudah cukup. Selamat berpisah engkoh Beng, harap kau jangan menguatirkan diriku sendiri, sedangkan mengenai urusan antara diri kita, aku sudah berpikir masak. Sebelum dendam ayahku terbalas aku belum mempunyai kebebasan bersamaan itu pula aku tidak berharap karena urusanku membuat kau jadi murung, jadi kesal seluruh kejadian yang kita alami selama ini anggap saja sebagai awan di angkasa. Engkoh Beng selamat berpisah kenangan manis pasti berlalu dan tak ada perjamuan yang tak pisah. Tertanda, Motan Hong, sapu tangan itu ia temukan di sebuah rumah penginapan sewaktu pemuda tersebut mengejar Motan Hong, waktu itu karena terburu-buru hendak berangkat ke gunung uisan maka ia tak ada waktu untuk membacanya lebih teliti. Ia merasa Motan Hong bukan menaruh kesalahpahaman terhadap dirinya, tapi karena dendam mayahnya belum selesai terbalas. Teringat kenangan semasa dahulu di mana mereka berdua bermesraan dengan begitu rapat, hatinya terasa amat sedih sekali. Pada waktu itulah mendadak pintu kamar diketuk orang disusul munculnya tek ihalo oset muncul di depan pintu bagaikan kuan im berwajah dingin. Bolehkah saya masuk ke dalam tanyanya sambil memandang pemuda itu dengan pandangan dingin? Sudah tentu boleh, oie kiong to o tiang dari butong pei mengajukan diri sebagai makcom lang untuk melamar lengte o si anci buat dirimu. Aku dengar keempatih nai-nai pun sangat setuju dengan lamaran tersebut, heee, tapi aku sama sekali tak tertarik dengan persoalan itu kata Tan Kia Beng sambil menghela nafas panjang. Kau sudah menerima jabatan sebagai kau cu sudah seharusnya menjumpai pula seorang kau hujian apalagi dia pun merupakan kawanmu, heee, 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 Apakah kau pun tidak paham perasaan hatiku seru seng pemuda sambil tertawa dingin? Tapi saat ini ia tak berada di sini, sedang kita pun, bicara sampai di sini mendadak ia membungkam, dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipi. Melihat kejadian itu perasaan cinta di hati Tan Kia Beng muncul kembali, kenyataan membuktikan bahwa perasaan cintanya terhadap kau siau cian jauh lebih mendalam satu tingkat daripada cintanya kepada Mo Tan Hong, hanya saja dikarenakan tingkatan kedudukan dalam perguruan menciptakan sebuah jurang pemisah yang sangat dalam di antara mereka berdua. Kini, setelah melihat gadis itu menunjukkan sikap seperti itu, Tan Kia Beng tak dapat menahan diri, ia meloncat maju ke depan seraya mencekal pergelangannya rat-rat. Usia kita sebaya, mengapa di antara kita tidak boleh saling cinta mencintai dan membangun suatu rumah tangga sebagai suami sitri yang rukun? Perlahan-lahan husia ucian melepaskan diri dari cekalan pemuda tersebut lalu menghela nafas panjang. Su Siok tenangkan hatimu soal ini tak mungkin terjadi sejak pertemuan mereka dahulu kala hingga kini baru kali ini husia ucian memanggil dirinya dengan sebutan Su Siok, kontan saja seluruh tubuh pemuda itu gemetar sangat keras. Akhirnya ia menghela nafas panjang, dengan lemas tubuhnya menjatuhkan diri bersandar di atas kursi. Ketika itulah husia ucian dengan kepala tertunduk rendah dan mulut membungkam dalam seribu bahasa mengundurkan diri dari dalam kamar. Lama sekali Tan Kia Beng duduk termangu-mangu di atas kursi, akhirnya ia meloncat bangun dicarinya secari kertas dan dibuatnya sepucuk surat lalu melepaskan seruling kumalanya dari pinggang dan ditindihkan ke atas surat tersebut. Kemudian ia mendorong jendela, meloncat keluar, dan dalam sekejap meter lenyap di tengah malam buta. Ya memang, cinta adalah sesuatu yang tak bisa dipaksakan, kesemuanya ada di tangan pian yang menentukan titik. Tamat.